Pejabat Amerika Serikat menyebut sebuah kesalahan strategis besar-besaran yang dibuat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin bisa membuat Finlandia dan Sweden bergabung dengan NATO. Para pejabat AS mengatakan kedua negara Nordik menghadiri pembicaraan antar Menteri Luar Negeri NATO bekan lalu terkait topik keanggotaan. Jika Finlandia dan Sweden bergabung dengan NATO, Putin diperkirakan akan mengerahkan pasukan ke sayap barat lautnya, memberikan tekanan lebih lanjut pada militernya yang terbentang. Washington dilaporkan mengandalkan pertumbuhan aliansi barat dari 30 menjadi 32 anggota sebagai konsekuensi langsung dari invasi Rusia ke Ukraina. Sebagaimana diketahui, Finlandia dan Sweden merupakan negara Nordik yang selama ini netral. Washington mengharapkan aplikasi Finlandia pada bulan Juni, sementara Sweden diharapkan untuk segera menyusul. Dikutip dari Mirror.co.uk, keduanya adalah negara tetangga Rusia yang terletak tepat di seberang Laut Baltik. Finlandia juga berbagi perbatasan darat 830 mil dengan Rusia. Perdana Menteri Finlandia, Sanam Marin mengatakan, sudah waktunya bagi negaranya untuk secara serius mempertimbangkan kembali pendiriannya untuk bergabung dengan aliansi. Berbicara pada akhir pekan, dia mengatakan Rusia bukanlah tetangga yang pernah dia pikirkan. Sama halnya dengan Finlandia, Sweden sedang melakukan tinjauan kebijakan keamanan yang diharapkan akan selesai pada akhir bulan. Magdalena Anderson, Perdana Menteri Sweden, mengatakan dua minggu lalu bahwa dia tidak mengecualikan keanggotaan NATO dengan cara apapun. Akhir Februari, hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, Vladimir Putin mengancam Sweden dan Finlandia dengan konsekuensi militer dan politik jika mereka bergabung dengan NATO. Maria Zakharova, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan, akan ada dampak serius bagi tetangga dekat Artik mereka. Ia menyebut Finlandia dan Sweden seharusnya tidak mendasarkan keamanan mereka pada perusahaan keamanan negara lain. Dan akses si mereka ke NATO dapat menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan dan menghadapi beberapa konsekuensi militer dan politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!